Hai beli gorengan bih berapaan bih salam konak komunikasi aku dan kamu gimana kabar anda hari ini mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki dan untuk sobat konak yang sedang sakit mudah-mudahan lekas sembuh dan diangkat penyakitnya amin amin ya robbalah alamin kalian tau dimana ini sob saya sengaja pagi ini lewat jalan jalan pondo indah ini adalah perumahan riciris jakarta jadi riciris jakarta itu adanya di pondo indah sob ini rumah ya rumah gede-gede banget gak ada rumah kecil kayak punya saya tuh sob ini rumah harganya sekitar paling murah ya kemarin saya lihat di OLX gitu sekitar 10M sampai 200M sob itu duit semua gak ada daun sob aduh mantep kalau punya rumah disini ya PMI pondok mertua indah ini masih pagi sekitar jam berapa ini jam 6.55 jadi masih sepi ya sob mungkin orang-orangnya masih tidur ya ini mungkin bos-bos yang disini nih yang tinggal disini nih bos-bos salah satu perumahan yang mempunyai mall sendiri sob yaitu adalah mall pondo indah yaitu adalah mall pondo indah pertimulia nah saya ingin ngajak kalian jalan-jalan nih di pondo indah perumahan pondo indah disini tuh pagi-pagi biasanya ada yang jualan gorengan sob ya pengen tau nih harga gorengannya dengan harga rumah begini mewah itu berapa ya sob pengen tau nih saya mau beli gorengan dulu nih beli gorengan B berapaan B seribu 10 ribu aja B campur buat sarapan campur semua 10 ribu terus mantap dari pagi udah standby ya iya ya boleh pakai cabai cabainya banyak mantap ini B makasih ya B lanjut lagi ya sob jadi perumahan Riciris ini adalah perumahan salah satu orang terkaya ya mungkin salah satu perumahan elit di Jakarta di Jakarta Selatan ya mungkin masih banyak perumahan-perumahan elit lainnya di kota lain juga mungkin banyak di Jakarta Selatan ini ada di pondo indah dan ternyata gorengannya itu masih seribu rupiah sob per biji saking hebatnya pondo indah ini ya itu jalanan perumahannya aja sebagai jalan provinsi Jakarta Selatan gimana tuh coba nih sob rumahnya ini mobilnya berderet sob tenang gitu ya hidup disini nih tuh mobil-mobilnya cuma kalau lewat sini biasanya kalau jalan pondo indah raya itu macet terus saya lewat pondo indah komplek ini di dalamnya itu polisi tidurnya banyak banget sob dan gede-gede gitu ya ini kayak begini nih ya ini sehampir setiap 10 meter polisi tidur 10 meter polisi tidur jadi ya kurang nyaman lah ya tapi kalau untuk menghindari macet boleh lah lewat sini ya lewat komplek tapi kalau udah jam 10 ditutup nih jalanan udah di portal saya pikir tadi itu gorengannya harganya 2000 ternyata gorengannya itu seribu barak tuh kayaknya youtuber juga tuh yang mungkin sudah subscribe saya di klakson sama orang youtuber mantap lah saya ini mah youtuber youtuber apa lah youtuber kaleng-kaleng ngevlog pake handphone nah ini di area pondo indah juga ada apartemen ada mal pondo indah mal 2 ya yang sebelah kanan ini apartemen ini yang sebelah kiri itu ya cukup apa namanya jadi kompleks ini tuh gak perlu kemana-mana ya sob mau ke apartemen ada ke mal ada mau belanja ada jadi yaudah lah upek-upek disini aja terus sekolahan ada ya sekolahan internasional gitu jadi ya orang usah ini dindi ini gini wis ublek-ublek ke mal nih malnya nih pondo indah mal 2 sampai pondo indah mal 3 kalau gak salah ya saya juga belum pernah kesini ya takut ikhlas sob harganya itu gak ada yang murah harganya itu berjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudah nah pondo indah 3 ini pondo indah mal 3 ini kayaknya disini nih mantep lah orang yang diberi kelebihan rezeki untuk tinggal di kawasan pondo indah pondo indah mal 3 ini sob ya bener dulu disini ini adalah Sony Erection nih yang sebelah kiri ini kantornya Sony Erection cuma sudah tutup nah ini yang tadi ngelaksun nih orang youtuber juga ini kayaknya lagi bikin konten ini kalau ke kiri ke permata hijau ke kanan ke lebah bulus lurus ke radio dalem ini mataharinya luar biasa mantap hangat mudah-mudahan matahari ini bisa menghilangkan virus-virus bakteri bakteri apaan sih bang gak jelas lu bang ngeceh aja ya namanya juga ngevlog ngevlog ya ngeceh kalau masak ya berarti vlogger memasak lalu merahnya cukup lama disini oke ya berikutnya lagi ya mungkin begitu aja vlog sebentar hari ini mudah-mudahan cukup memberikan informasi untuk kalian yang ingin beli gorengan di Ponto Indah jadi jangan takut bahwa gorengannya per biji harganya seribu rupiah walaupun rumah-rumahnya disana adalah rumah-rumah miliar-miliaran oke sob jangan lupa untuk di like di subscribe komen di bawah nyalakan lonceng sob terima kasih atur bun